Gubernur Bali Wayan Koster meletakkan batu pertama pembangunan kantor majelis desa adat di Kabupaten Tabanan. Pembangunan gedung yang berdiri di lahan seluas 10 arel merupakan bagian dari komitmen Koster untuk menjaga adat dan budaya Bali. Setelah di Gianyar, Jembrane, Karangasem, dan Denpasar, Gubernur Wayan Koster melakukan peletakkan batu pertama pembangunan kantor majelis desa adat atau MDA di Kabupaten Tabanan. Pembangunan kantor MDA Kabupaten Tabanan ini menelan anggaran mencapai 3,3 miliar rupiah yang dananya berasal dari Bantuan Korporat Social Responsibility atau CSR. Usai melakukan peletakkan batu pertama, Gubernur Koster memberikan arahan kepada bendesa adat dan perbekel sekabupaten Tabanan di Gedung Mario. Dalam arahannya, Koster minta seluruh perangkat desa menjadi garda terdepan, menjaga adat dan budaya Bali dari pengaruh asing yang berpotensi mengikis taksu Bali. Inilah perda yang menurut saya. Mendapat respon tidak saja kalau orang yang komit dengan adat, mengerti adat, itu pasti responnya positif. Ini yang merespon adalah para akademisi, para pelaku ekonomi, bahkan bisnis, itu mengapresiasi keluarnya perda ini. Ada yang khusus secara perorangan datang ketemu saya. Kantor MDA Kabupaten Tabanan nantinya akan dimaksimalkan untuk berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian adat dan budaya Bali, seperti untuk pelatihan bagi serati Banten, pemangku, dan sulinggi. Sesuai instruksi Gubernur, gedung yang ditargetkan mulai beroperasi pada Januari tahun depan ini juga akan dipungsikan sebagai kantor PHDI. Di kawasan kantor MDA Tabanan ini, direncanakan juga akan dibangun wantilan seluas 10 are. Nanti saya akan berusaha memperolehkan bangunan itu secara efektif dan seoptimal mungkin untuk segala aktivitas, kegiatan yang berhubungan dengan agama, hindu, adat. Karena di sana nanti akan disini oleh dua lembaga, lembaga parisata dan lembaga adat, sesuai dengan instruksi Gubernur. Sebelum ditabanan, Gubernur Koster juga telah melakukan peletakan batu pertama kantor MDA Provinsi di kawasan Renong dan Pasar. Sementara pembangunan gedung majelis desa adat di seluruh kabupaten kota di Bali, ditargetkan rampung pada tahun 2021 mendatang. Dari Tabanan, Agus Sugiyana, Ainyus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!